Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa 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 Sampai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai 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 jumpa 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 Tuhan, yang pertama saudaraku orang yang meninggal siapapun dia, suku apapun agama apapun ada jaminan yang Tuhan Yesus, Yesua Hamasya katakan orang yang meninggal dalam Tuhan malekat datang menjemputnya dia tidak pergi sendiri dia tidak musafir dia tidak berkelana dan saya mengucap syukur inilah keluarga besar daripada amah yang terkasih anak cucu ada muslim anak cucu ada budis konghucu dan sebagian ada kristen dan mungkin juga ada katolik renungkan sebentar ada begitu banyak kepercayaan dengan berbeda utusan dan berbeda kitab suci namun yakinlah dan percaya bahwa sesungguhnya nirvana surga samayim itu hanya satu dan kitab suci berkata orang yang meninggal di dalam Tuhan saya bersyukur sebelum amah meninggal pester deti adalah ibu anak mertua berdoa melayani dan juga menyertakan kasih Tuhan kepada amah saya bersyukur semestinya 2-3 tahun lalu amah kritis dan itu dokter berkata tidak ada harapan tetapi kami memohon kemurahan Tuhan supaya panjangkan umur amah dan praise God haleluya infus-infus dilepas amah hidup 2-3 tahun sehat dan saya percaya kesempatan itu amah punya waktu untuk mendengar Tuhan yang baik yang menghapus dosa-dosanya dan waktunya tiba amah dijemput oleh Mereka Tuhan pulang ke surga jelas orang yang meninggal di dalam Tuhan tidak berkelana tidak bergentayangan tidak kemana-mana tetapi jelas Malaikai Kudus Surgawi datang menjemput Allah dan bawa pulang dia ke bantuan Bapak Abraham di surga yang kedua setelah orang meninggal ada kehidupan yang lain ada apakah di balik kubur Bible mencatat bahwa ada orang miskin bernama Lazarus ada orang kaya tiap hari main perempuan tiap hari dia tupuk tiap hari mungkin dia mengejar uang dan harta tidak pernah dia cari Tuhan sembahyang gereja tidak pernah barangkali sibuk dengan harta dan harta bukan bicara kalau kaya atau miskin Lazarus miskin Injil mencatat miskin tapi bukan bicara Tuhan benci orang kaya tidak tapi bicara soal apakah selama manusia hidup dia mau mencari Tuhan berbakti beribadah kepadanya dan saudara-saudara dikisahkan waktu Lazarus meninggal dia dibawa ke pangkuan Abraham tetapi orang yang banyak uangnya sekalipun kaya raya tetapi dia tidak pernah untuk sembahyang tidak datang kepada Tuhan selalu maaf ya Tuhannya adalah perutnya Tuhannya adalah uangnya Tuhannya adalah kerjanya apakah Tuhan terjatuhan uang bisa menemannya di kubur tidak bisa dan lihat keadaan orang yang meninggal yang tidak percaya Tuhan dia dibakar di api neraka sangat menderita dan sangat tersiksa tapi puji Tuhan saudara-saudara amat terkasih in Jesus name saya percaya oleh iman dan kaskarunia amat saat ini sudah berbahagia di dalam kerajaan surga in Jesus name tetapi celakalah orang kalau selama hidup tidak percaya Tuhan mau dia pester pendeta mau dia tokoh dari buddhist biksu hanya bisa menaikan doa dan pulang tetapi ketika masuk dalam tanah dia harus urusan secara pribadi jadi satu kabar baik yang kedua orang yang meninggal dalam Tuhan mereka mempunyai hidup yang kekal di pangkuan Abraham di surga dan yang ketiga yang terakhir saudaraku sekalian seandainya ada orang yang bisa hidup kembali apakah yang dia buat tidak ada yang lain dia pasti bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain su-yesu tien yesu waham asia jesus christ jesus christus dia Tuhan seandainya ada orang hidup kembali hari ini dia pasti hanya bicara ini semua ini semua ini semua ini semua percayalah kepada Tuhan supaya waktu engkau meninggal nanti tempatmu bukan di api neraka tapi tempatmu ada di pangkuan Bapak Abraham di surga dalam nama Tuhan yesus christus bahkan saya harus berluntut kepada anda semuanya datanglah kepada Tuhan supaya ketika waktunya tiba saudara juga berpulang dalam kedamaian dengan satu kepastian bahwa kita berjumpa bersama-sama di kerajaan Bapak di surga amin mari-mari bersama-sama malam ini saya mau berdoa raha ha 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 masak raha kanasak kabah kurak hambasa saudara tak perlu berbuat banyak hal siapapun anda pasti berdengarkan kabar film malam ini kalau anda butuh damai sejahtera atau butuh kesembuhan atau buka hati Tuhan cukup tangan-kananmu tidak usah berdiri tidak usah kasih tanda apapun taruh tangan-kananmu disini sebagai tanda engkau menerima danis ya beri Allah presga 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 tangan-kananmu saja terlih dada Tuhan yang di surga terima kasih karena malam ini ada jiwa-jiwa yang boleh mendengarkan kasih mendengarkan kehidupan yang kekal janjimu mendengarkan injil dan kabar baik sembuhkanlah setiap mereka Tuhan yang menaruh tangan-kanan di dada ada sakit jantung struk ringan hernia diabetes yang tumpang tangan di dadahnya disembuhkan oh kesembuhan mengalir kesembuhan mengalir kesembuhan mengalir inci selamat menikmati selamat menikmati